Cantik sekali ya Atau kalung segipat Nengok ya, berkilau-kilau ya Berkilau-kilau ya disitu ya Nah Ini benar-benar aura perak Mantap Itu dia ya Itu sudah ber... Halo guys, pada hari ini Saya akan Menunjukkan bagaimana caranya Membuat kerajinan perak Halo Lihat videonya Sampai di akhir ya Kita akan membuat Kalung ya Dari perak Nah ini bahannya Ini bahannya nanti kita buat Jadi bahannya perak ya Iya, perak asli Oh, dikasih api ya Dibakar Kira-kira berapa menit Kak dibakar seperti ini Sekitar 15 menit gitu Oh iya Jadi peraknya dibakar ya guys Selama 15 menit Ada campurannya pak ya Supaya boleh cepat Sudah Seperti ini ya Sudah Ini ya Kelihatan sudah Ini Bahan bukan enak asli ya Iya Tanpa campuran Murni Nah Elak murni Selah 5 menit Mampaya Dari Ventura Pada Dari Asta Dari Tampas Da Dari Dari sudah mencair ya karatnya dituangkan ke percetakan ya panas berarti Pak ya panas, kita jelup dengan air biasa itu dijelupkan di air ya jadi bisa dipegang nah ini perak murni asli seperti ini tahap kedua kita bentukkan seperti ini itu hasilnya Pak ya ini hasilnya seperti ini kita gilih ya panjangkan dia sekarang kita giling ya memanjangkan dia caranya Pak masukkan dari mesinnya dia seperti ini oh itu dia iya makin panjang ini alat menggilingnya ya ada penggiling jadi makin kecil ya jadi harus dibikin sekecil semakin kecil semakin kecil semakin panjang saya akan mencari karena Pak senagiri dia akan agak keras harus dipakar supaya dia bisa lembutan di sana itu si Edward ya dia juga sedang membuat konten yang sama dengan views yang berbeda dan narasi yang berbeda halo Edward halo jangan terlalu dekat ya Edward tapi kami ini sangat panas ya karena itu harus dipakar supaya dia lembut mudah dibentuk oke nanti kalau sudah dingin apakah masih lembut atau kemana ya apa sih ya sudah dingin ya lembut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali ke air kembali ke air ya nah itu panas aja teman-teman teman-teman lembut eh lembut ya ini udah retakkan harus gini apa dirapikan disambung seperti ini ini namanya picture pak kenapa? picture kenapa harus pakai picture supaya mudah menyatu jadi di sini Api ini sama Watt Ini air gas juga Sudah menyatu Sudah menyatu Yang itu Jadi di Panas Jaring lagi Oh kembali digiling ya Setelah saya retakan Kembali digiling ya Makin memanjang Tadi Tidak begitu panjang ya Kita dibiling Biasanya Makin memanjang Sampai kita 3 meter Oh gitu Pak 50 cm Jadi sekarang panjangnya 50 cm Jadi digiling terus sampai mencapai panjang sekitar 3 meter ya Ini lumayan lama juga ya Pak Tidak lama Berkali-kali ya Tidak mudah ya guys Untuk Membuat sebuah perajinan dari perak ini Membutuhkan satu ketutukan Keuletan juga ya Sekarang Kita bisa lihat panjangnya Berapa panjang sekarang 82 cm ya 82 cm Ini udah lebih satu meter ya Oh iya Ini udah lebih satu meter ya Terima kasih Tidak Hai 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 mohemat memori ya mohemat memori wad takutnya cukup karena ini kan bagi apa aneh sama kita ngambil nanti lakukan nah hai hai nah nah hai 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 kalau untuk apa bisa kita langsung cukup air atau tunggu dia sampai dingin Oh iya Hai ini ditunggu dingin aja takut dingin kira-kira berapa menit kita 10 menit secara otomatis ya Hai kalau mau kita lihat berapa langsung ya dari ini dan di sini ya 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 ini proses kembali masuk ke pinggilingan ya guys nah itu kembali di gilingan oh dia ada setelan-setelannya pak ya ya ada kembali di giling ya ada nomor tertentu gitu oh iya terus berulang nanti setelah di giling ini jadi peraknya akan kembali di bakar di dinginkan giling lagi ya jadi sampai mencapai panjang sekitar 3 meter ternyata nak mudah ternyata nak mudah ini belum tahap memperlukan tenaga yang penting juga coba tadi kita buat kalung kalung ini setting juga bagus mari kita buat kalung perak lalu lanjut ini nanti bapak bapak menyesal iya selamat menikmati selamat menikmati supaya enak dibakar ini dibakar gitu kan ini gulung ya iya tidak panjang gitu ini dibakar ya ini dibakar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setidak drape Jeng selamat menikmati 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 mau digulung seperti itu ya nah ini pementukan pementukan kalungnya ya bisa dilihat ya guys maaf HP saya tidak terlalu bisa men-zoom jadi seperti ini ya ini operator nih karena itu kadang tidak pas ini kan sudah buang Pak tapi Bapak sudah itu sudah bisa matikan ini lama ini matikan dulu setelah habis mendekati habis setelah lagi kan ini sudah panjang karena nanti saya proses gifting gitu sudah apa matikan ini proses menggulung menggunakan itu istilahnya jarum Pak ya jarum nomor jarum nomor itu jarumnya dijepit dengan jepitan khusus ya jadi digulung jarumnya dicabut jadi membentuk kayak lingkaran spiral ya seperti ini seperti ini seperti ini lingkaran seperti ini akan terus ini lama ya guys prosesnya karena bayangkan 3 meter cm demi cm ini digulung Pak ya oke oke ini lama ini ini lama ini ini harus ini harus ini kalau sudah mahir loh kalau bisa seperti ini ini susah nih Pak kalau ini kalau tidak tarik ini bisa tarik jadi ini apa jadi panjang ya lubang-lubang berongga kayak berongga aja kayak saya kan udah alih jadi Bapak tengok gampang sekali sebenarnya ini paling susah ini termasus saya ini kerjanya cepat kalau tidak bisa dia muta gini ya Pak oke nah ini udah selesai ini udah selesai 3 meter menjadi sekitar lalu kita proses sekitar 60 cm ini dia guys tadi panjangnya 3 meter jadi cuma segini ya lalu kita digunting digunting ya proses selanjutnya satu lingkaran satu guntingan berapa lama ini panjang sepanjang tapi ya beginilah memang proses sebuah kalung perak di tangan pengrajin bukan mudah-mudah sebenarnya membuat sebuah kalung perak itu satu persatu itu hasilnya terus nanti sampai selesai di sini ya nanti udah naik baru kirim linknya ke Kelvin kejut ya kejut ya kelvin itu siapa itu masa kau ingat ingat abang kelvin 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 mah kan nanti nyanyi kalian nyanyi itu kawan si bayi itu dimana dia dimana dia sekarang Pak kelvin itu siapa di mana beliah di Jakarta ukuran tidur ukuran dari ini kan nomornya setelah kita gunting kita seperti ini di ratakan satu per satu atau di ratakan dua 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 selamat menikmati 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 jadi ini selamat menikmati selamat menikmati fungsi fungsi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati setelah itu kita lanjutkan setelah itu kita lanjutkan dengan membulatkan kita lembutkan dulu kalau dia keras kita mesti lembutkan ya terus kita bentuk ya waktu itu 100% berbentuk S ya sekarang ya nah itu kelihatan ini istilahnya kaitnya pak ya ya kaitnya ya kaitnya ya kaitnya ya 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 Nah seperti itu Artinya yang ini Lebih besar pak ya Satu buah ini Itu kenapa harus lebih besar Kalau tidak bisa langsung ke sini pak Dari kaitan yang ini Ke sini Ya karena ini kaitnya lebih besar Ini beda dengan Badan Itu seperti Memang harus disesuaikan Seperti reducer Kira-kira kalau peralan Jadi dari kaitan besar Ke kaitan kecil Bisa langsung Jadi ada kaitan antara Setelah itu kita ukur Oh ya Panjang kalung 50 cm Oh itu Itu memang rata-rata umum pak ya 50 cm ya 50 cm Ada 48 cm 48 cm juga bisa Tergantung pesanan Tapi umumnya pak 48 cm atau 50 cm Terus kita gunting Seperti ini Seperti ini Seperti ini Nah Lalu yang ini Buka Kita Pasang ke sini Oh ya udah ada Dia dipateri Nanti dipateri Oh ya dipateri juga ya Supaya Udah Seperti ini ya Yang sambungannya Dipateri Apa tadi istilah namanya pak Ini Pateri Dari bahannya Dari Perak juga Dengan dia Campurannya Enggak rendah Sehingga dia bisa Lebih cepat Cair Ini maksimal kamera saya Memang begini ya Rekan-rekan Tidak bisa Zoom lebih Detail lagi Jadilah sebuah kalung Yang seperti ini Ini udah jadi ini Tinggal proses kita Mencucinya Ini udah jadi Ini Ini bisa panas Oh ya Masih panas Saya pun rasa panas Saya pun rasa panas Enggak panas Mau pegang Pegang Pertama Bisa Bisa Asli Asli Jadi warnanya Sekarang dicuci Kita bakar dulu Oh gitu Oh gitu Semua diproses dengan api Perak dan emas Perak dan emas Uji dengan api Kalau perak murni Kita bakar ya Kita putih Dia Seperti Tunggu di luar Terus angkat Kita bersihkan Dengan air bersih Oke Nah Seperti 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 Ini Ini Dibakar Setelah itu Sudah proses Menyikat Oh iya Disyikat lagi ya Ini juga ya Kerjaan Seperti 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 Pakai sabun Biasa Pakai Sunlight Bisa Jadi Tadi Air itu Tadi Air khusus Air khusus Air tawas Jadi Setelah Api Panas Panas Celup Air tawas Celup Air tawas Jadi Putih Kemudian Sekarang Disikat Untuk mendapatkan Benar-benar Bersih Perak Memunculkan Warna Perak Aslinya Terima Tadi Cucing Pakai Sandler Juga bisa Ya Atau Jayaan khusus Kita Setelah Setelah Itu Berasihkan Mari Pemunculan Terima Ini putih sekali Coba dilihat di bahasa ini Saya pakai lana hitam ya guys Cantik sekali ya Sorry Ini kontras dengan dana saya Ini sudah jadi Namanya Kalung Sampan Atau Kalung Segipat Itu apa ya Namanya Kalung Segipat Atau Kalung Sampan Kenapa Pak disebut Sampan Saya tidak tahu Memang orang mengenalnya Kalau disebut Kalung model Segipat Mereka sudah tahu Ini lah Ini lah Tengok ya Berkilau-kilau ya Berkilau-kilau ya Ini benar-benar Aura perak Ini kira-kira berapa gram Pak Ya nanti kita timbang Oh iya Nanti kita timbang ya Kita keringkan dulu Oh iya Oh prosesnya dikeringkan ya Keringkan dulu Panaskan dulu Dikeringkan juga Menggunakan api ya Semua serbuk api Ini Jadi biar airnya Jadi biar timangnya Jelas Oh iya Kalau basahkan mungkin Menambah-nambah Berat ya Pak Betul juga Iya guys Oh Keren ya guys Iya Keren Udah Panas Ya itu dia Itu anak saya Sedang shooting juga Eh Kok shooting Papa Yang itu dia Nanti Mungkin Akan tampil di Channel dia Atau channel Mamanya ya Kita itu Kita timbang Oh iya Oh ini proses timbang Iya Oh ini alatnya Alat timbang Tunggu nol Oh iya Ini sudah Sudah nol ya Oke kita timbang Oke 21 gram 21,49 gram Pak Iya Iya 21,51 5152 Iya 21, Eh masih bergerak Pak Iya 21,55 gram ya 26 21 gram 56 21 gram Jadi kalau hari per hari ini Pak Hari Tanggal 21 Tanggal 21 Juni 2021 Berapa harga per gramnya Pak Di pasaran saya ini Baik di sini Di kota Sintang Ataupun di Indonesia 35 ribu per gram 35 ribu Pak ya Per gram ya Hari ini Pasarannya 35 ribu per gram Tapi karena ini perhiasan Jadi Ada Ongkos ya Iya Ada termasuk ongkos Oh Termasuk ongkos Wah Ini sudah termasuk ongkos ya Jadi Kalau Bisa dipakai sudah Sudah bisa dipakai ya Mungkin Si Edward Nah ini anak saya di Waduh Ini Anak saya Ini Wah Ini Itu ya Mantap Itu dia ya Itu sudah Silahkan nanti langsung Ke toko Sinar Perak Bisa terima Patrian Oh juga bisa Pak ya Patri-patri Terima Patrian Bisa tunggu Dan bisa ditunggu Wah Luar biasa Kemudian Apa lagi Saya mau tanya Eh Mau Hehehe Hehehe Juga terima Terima Buat mata kalung Dari Taring Oh iya Dari batu-batu Bisa Buat mata kalung Atau buat Cincin Jadi Beliau juga Menerima Pembuatan Pesanan Pesanan Kalung Perak Bawa batu Yang matanya Dari Batu-batuan Yang cantik Atau Taring-taring Taring-taringan ya Taring binatang Atau juga Apa Cincin Cincin ya Silahkan datang Ke Worship beliau Maaf Bukan ke Worship Silahkan datang Ke toko Sinar Perak Di Masuka Di Komplek Pasar Sayur Masuka Nomor 8A Sintang Nomor 8A 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 Khusus untuk Periasan Perak Terima kasih Telah menonton Video Cara Membuat Kerajinan Perak Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Ya Di Channel Ini Terima kasih Sampai jumpa Lagi Di Video Selanjutnya Bye Bye Bye